Halo Sobat IT, selamat datang di H&T Channel. Kali ini kita akan membuat simulasi penagian hutang menggunakan checkbox. Jadi misalnya kita memiliki data hutang seperti ini, kemudian kita memiliki total dari hutang yang harus kita tagih, kemudian ada tombol checkbox di mana sudah ditagi atau belum. Jadi ketika tombol ini kita centang, maka daftar hutang di atas atau sisa hutang ini akan berkurang sesuai dengan jumlah yang kita sudah tagih atau kita sudah centang. Oke Sobat, bagaimana cara membuatnya? Let's go, kita coba. Oke, yang pertama kita buat adalah tabel dengan template seperti ini, atau Sobat bisa membuat template sesuai dengan keinginan Sobat. Kemudian kita akan menambahkan tab developer pada bagian menu. Caranya, pada tombol atau panah kecil ini, Sobat klik, kemudian klik more comment, selanjutnya pilih customize ribbon, kemudian Sobat centang pada bagian developer, kemudian klik OK. Gunanya adalah ketika kita mengklik tab developer ini, kita bisa melakukan penambahan checkbox. Sobat klik insert, kemudian di sini ada bagian checkbox. Silahkan Sobat klik, kemudian di klik di kolom sudah ditagi atau belum. Nah, kalau sudah muncul, kita rapikan terlebih dahulu, kira-kira mungkin agak di tengah, kemudian kita hapus tulisan checkbox-nya. Selanjutnya, ini Sobat bisa kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita sudah membuat satu checkbox, sekarang kita copy checkbox-nya ke cell yang lainnya. Oke, di sini kita sudah memiliki semua checkbox untuk semua nama. Selanjutnya, kita akan mengambil nilai dari checkbox ini. Jadi, ketika checkbox ini nanti dicentang, maka akan menghasilkan nilai true. Nilai true itu kita akan taruh pada cell E. Jadi, di sini kita klik kanan pada checkbox-nya, kemudian pilih format control. Selanjutnya, ketika diceket, maka cell links-nya kita arahkan ke kolom C. Selanjutnya, kita klik OK. Jadi, kita lakukan itu berulang pada kolom C box yang lainnya. Silahkan Sobat lakukan secara berulang. Oke, Sobat. Di sini semua sudah berisi. Jadi, kalau misalnya dicentang, nilainya true. Kalau dihilangkan centangnya, nilainya false. Sekarang, kita akan mendapatkan nilai total hutang ini. Jadi, apabila dia bernilai false, maka kita akan mengambil total hutangnya. Tapi, kalau dia bernilai true, maka total hutangnya akan dihilangkan. Caranya, pada kolom F, kita ketik sama dengan if jika kolom E bernilai false, maka dia akan mengambil total hutang. Apabila bernilai true, maka kita isikan dengan rata kosong atau tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Kemudian, kurung tutup dan enter. Selanjutnya, kita copy fungsinya. Kita uji. Oke. Jadi, ketika nilainya true, maka kolomnya kosong. Kita akan menuliskan atau menghitung sisa hutang yang masih ada dan harus kita tagihkan ketika checkboxnya belum dicentang. Di sisa hutang, kita ketik sama dengan sum. Kita pilih selnya. Kemudian, kurung tutup dan enter. Terakhir, kita hide kolom E dan F agar lebih rapi. Oke, sobat. Jadi, ketika kolom centangnya kita sudah centang, maka hutangnya akan berkurang. Gimana? Mudah bukan? Semoga tutorial kali ini membantu. Dan sampai jumpa tutorial berikutnya hanya di Hello IT Channel. Terima kasih. selamat menikmati